Hai sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak selamat datang di channel blog tips materi kita hari ini materi basic banget karena ini emang menarik ke ada pertanyaan di di forum reddit dan itu dinotase sama John Muller John Muller adalah orang Google Jalur lihat kita di forum reddit ya pertanyaannya itu kayak gini nih Lord number of index page showing spam URL in Google Search Console artinya ada banyak sekarang ini banyak banget eh link-link spam yang menggunakan kolom search kolom search di website lu kayak gini yang gini dan itu diindex sama Google dan itu ke ranking dia nanyakan di forum reddit Apakah itu ini I had log my Google Search Console di under the day Apakah itu bug dari Google atau emang kesalahan dari Google karena dia mengaku sudah disallow untuk level untuk searchnya tapi kok masih ada ini nih nih temen-temen juga nih karena yang model-model kolom search ini dari dulu emang bisa selalu dieksplode dieksploit baik untuk Google Adsense maupun juga untuk ngeranking spam spam link terutama mereka bisa menggunakan atau mencari website-website jenis gov-goverment ataupun edu itu mereka eksploit disana para pemain-pemain web streaming atau web-web tanda kutip kayak gitu mereka banyak tuh nyari-nyari website yang memang tidak roboteknya tidak ngeblok di selalu bisa lo search kalaupun juga dia ngeblok kadang-kadang gini CMS nya itu kurang ya kurang-kurang pokoknya gitu tuh masih tetap bisa sih bisa diindeks Nah kita lihat penjelasannya aja ya nah disini kata John Muller kalau lu emang ragu eh blog itu masih bisa ngeindeks spam-spam dari search sebaiknya lu blog total gitu kata dia ini karena dari sejak tahun 2007 Google sudah minta semua para pemilik pemilik-pemilik HP itu pemilik website untuk blog internal search result from being indexes ini nih di original guide-guideline reds di use Robotex blablabla betul ada di situ blablabla dan ten years later Google John Muller explain why Google doesn't want your source result bit sebenarnya ya emang ini agak krusial ya kadang-kadang kalau terutama di website-website government dan edu itu memang kurang banget sih kalau untuk pengamanannya kayak gitu kayak tidak terlalu diperhatikan karena itu bisa dieksploit kita bisa menyepam disini sesuka hati kita ini di kolom search ini itu bisa keindeks ego beruntungnya gua pakai blogspot dan gua emang disalo cara nyarinya itu gimana sih Hai nyara caranya di website-website yang bisa kita eksploit Nah seperti tadi gue bilang rata-rata itu gua form dan edukan lu nanti tinggal cek aja menggunakan robot text checker model kayak begini nih lu cek kayak gitu gue ambil dulu link lu cek kayak begini tinggal masukkan aja paste dan user regionnya tuh tinggal pilih misalnya Google bot itu dulu klik test kalau di bagian di saldo sosial ini dia nggak ada itu lebih exploit lebih bisa ngindex malahan lebih bisa ngindex link di kolom search sini nih jadi aku bisa kalau disini misalnya kayak gini kan indera kayak blablabla ini bisa gue indeks di kolom-kolom orang bikin web-web punya orang terutama di web-website jenis government dan hidup nah linknya itu dulu masukin tadi atau misalnya gue kasih link itu kayak misalnya ya buat search eh gua search resep masakan gitu kayak begini nah ini kan gua ngeblok nih jadi ngeblok akan muncul nih tapi kalau di web-web yang tertentu coba kita cek love misalnya kita coba cari kayak gini kita masukkan ke sini misalnya resep masakan nah nothing found kan kayak gini nothing found match your search kriteria please dragon some different keyword nah link yang ini tinggal lu indeks woi kalau dia muncul nothing found kayak gini ini bisa lu indeks kalau-kalau gue gini kan munculnya gini ini ini nggak bisa lu indeks karena di bagian di bagian apanya itu formal link ya atau di bagian yang di atas itu linknya dia nggak nggak muncul nggak muncul search query-nya tapi kalau yang tadi ini gengo formal ini kan muncul nih gue gede ini muncul S sama dengan resep plus masakan nah kadang-kadang kalau kita yang nakal itu tambahin aja lagi resep bisa resep masakan gua kasih world kurung-kurawal indra key datu datoy RG gede misalnya terus kita klik enter ini munculnya nih linknya nih nah link yang kayak gini nih ini yang bisa di indeks ini paling model-model kayak begini ini yang di itu yang dieksploit secara sama sama para pemain-pemain spam ngerikan ngeri kemungkinan dia nggak dia ini kemungkinan ya website Florida ini karena dia punya government nggak di bagian robot X yang gak dia full total untuk di Solo makanya menunjukkan seperti ini nah yang dikomplain sama di forum reddit yang ke model-model kayak begini around fitwar green and index round 30 sebanyak 300 warna abu-abu dan blok by robot X 400 lagi 400 link orange index true blog by robot X di indeks tapi tidak muncul kayak gitu model-model kayak gitu naik nah ini hati-hati ya kadang-kadang kalau entail cek di Google konsol kuniku banyak banget ya link yang diblok sama sama robot X kemungkinan lu kena gini kena exploit dan kadang-kadang itu di indeks sama Google tapi di blok sama robot X Nah kalau yang statusnya di indeks sama robot eh di indeks sama Google tapi di blok sama robot X itu artinya ke indeks sama Google bayangkan kan kalau website NT di eksploit sama pemain-pemain spam seperti itu maka di call di Google search console itu bakal banyak banget yang namanya link-link spam kayak gitu kayak yang tadi kita bikin ini di Florida karena ini tinggal lo ambil nanti lo tinggal indexing menggunakan ya forum-forum atau bisa bisa menggunakan GSA lo juga bisa pakai di live streaming segala macem link ini yang diindeks maksudnya link ini dikasih backlink lagi kan tadi gue udah masukin alamat gue kan alamat blog gue yang ini harus dihindariin nah kalau lu bingung di sembrus itu udah ngasih tahu caranya nah ini yang kebanyakan yang terjadi terutama kalau di penggunaan robot teks cmsnya kayak WordPress kayak gitu ya ataupun juga di blogspot kalau blogspotnya enggak ya karena rata-rata biasanya di template itu sama pembuatnya dipasangin metatek kayak gini bisa dipasangin ataupun juga di bagian mana lu bisa lihat sendiri ini perintah-perintahnya Googlebot konten no index Google got em Googlebot news konten no snippet jadi dia enggak pengen snippetnya itu di biar peto di index ini perintah-perintahnya dari sembrus ya bisa lu lihat sendiri robot teks konteks do not index the page but follow the link to order page ini no index tapi di follow untuk linknya not index ini banyak banget bisa dilihat sendiri gua sih enggak enggak mau kayak begini nih pusingnya kami ini kan yang model desain terus ini ini cara lu ngeblok link-link itu case by case kalau gue enggak mau tuh kayak gitu kalau gue tuh langsung aja bisa lo search kayak punya gue gini kalau lu cari di kolom sini yang selalu muncul semuanya link searchnya aja tapi bukan link dari pencarian kalau ini ini munculnya link pencarian ini yang bisa diindex sama Google tapi kalau model kayak gaya kayak gini yang yang bisa lo block all nggak akan bisa diindex ini gitu jadi bukan masalah yang enteng sebenarnya ini ini juga salah satu penyebab kalau saya memang kebanyakan spam-spam di kolom search lo itu juga bisa menjadi menjadi jelek ya domain lo bisa menurunkan ranking juga mungkin mungkin ya ya tapi lu pikir-pikirin aja ini basic banget ini juga sekaligus juga gue mau jawab buat temen-temen blogger yang baru tuh kadang-kadang kalau di konsolnya itu poin masih ada sih kayak gini masih ada apa lebih indeks sama robot Google tapi di blok sama robot teks tuh gimana caranya sih harus di validasi lepas harus di validasi jangan kita akan emang udah disengaja-sengaja emang lu blok karena kalau lu lepas itu lu validasi dan lu lepas robot teks yang bisa lo nya itu keindex semua akhirnya secara tidak langsung blok lo jadi tempat sepam selain itu selain itu ya kita coba langsung ke sini aja ini kan ngabisin crawling budget lu untuk pengindexan kalau lu biarin itu diindex ya itu ngabisin crawling budget jadi makanya kadang-kadang kok kuota gua itu sudah habis gitu ya karena itu tuh link-link yang tidak harusnya untuk diindex jadi diindex kalau kita cek di bagian search konsolnya kayak gini nih nih karena ada warna buah bukan ada seribu nih gua nih kita coba lihat laporan lengkapnya yang kayak gini kan tidak diindex yang diindex segini yang diindex ini karena emang sengaja gua atas permintaan gua tapi yang gini yang tidak diindex ini adalah yang gua lakukan di robot teks gue gua blok dia oke kita lihat aja seperti ini halaman alternatif dengan tak kanonis eh itu memang udahlah halaman dengan pengalihan itu juga sama kita imin jangan diindex diblokir oleh robot teks nah ini dia nih duplikat tanpa versi kanonis pilihan pengguna duplikat Google memiliki anonis dikecualikan oleh taknoindex nggak ada kan tidak ditemukan nggak ada yang dikrol saat ini tidak diindex ke model-model kayak gini nih yang bisa lu lihat di sini nih search label contoh kata pengantar ini nih kalau lu nggak nggak ngelakuin blog blokir dari robot teks yang model-model ini ini yang keindex sama Google dan ini yang ngabisin dan ini ngabisin crawling budget dulu seperti yang kayak gini nih halaman alternatif dengan takkan onis yang tepat eh ini yang model-model m0 itu adalah mobile ms ngajak gua minta supaya nggak diindex itu salah satu efek kalau kita pakai bisa low slash search maksudnya tinggi gini nih maksudnya itu seperti tadi gua kasih lihat nih kayak gini nih bisa low search ini ini berarti dia ngeblokir total makanya model-model kanonis kayak begini masuk ke sini muncul dia ini yang m0 nih kalau lu nggak bisa low slash search itu yang modeling mobile ini bakal keindex sama Google dan itu bisa jadi duplikat konten nama lu paham ya jadi nggak usah di validasi ini biarin aja karena emang kita sekalut kalau temen-temen yang blog blogger baru tuh main validasi aja nih padahal sebenarnya lu sendiri udah minta itu jangan diindex jadi nggak usah khawatir model-model kayak begini tuh lu enggak usah khawatir biarkan aja karena emang robot teks kita yang ngertian ini right jadi nih poinnya apa poinnya dari materi ini itu robot teks digunakan untuk emang lu ngeblokir all low aja model kayak begini model bisa low search ini karena kalau enggak ini bisa dieksploit ya misalnya lagi nih eh misalnya gua ngecap deh hmm pakar seo sejagat raya sejagat terus kita kasih kurung kurawat kita htt kasih aja link kita triplew indra king.org tutup kurung lagi bisa kita kasih kita enter nilingnya jadi ini nilingnya tinggal gua indeks nah ini nih 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 linknya model kayak begini lu ingat nggak ini sama seperti kalau lumayan redirek URL kan redirek URL update HPA kamu udah modalnya kayak begini kadang-kadang ya kalau itu kadang-kadang sini kiukan kadang-kadang juga kalau yang ini maes S2 search ini kan bisa diindeks jadi sepam aja atau lebih saja dapat backlink cuma-cuma gitu dapat ya dpb cuma-cuma dari kolom search model-model kayak begini itulah yang diprotes di forum Reddit ini gimana nih ingin ini jadi hati-hati ya Coba lagi dicek lagi apakah punya yang masih jebol caranya lu buka aja dia di website lu lu cek lu cek aja di sini kolom searchnya itu kalau dia muncul link pada saat lu masukin keyboard di sini dia muncul link di atas kayak model kayak gini kayak model kayak gini nih itu bisa diindeks itu langsung cepat-cepat diperbaikin di bagian robot teksnya ya bikin dia kayak gini nih nih kalau model-model kayak begini keluar kayak gini ya lu nggak usah khawatir ini emang kerjanya robot robot teks lu ini enggak masalah ini biarin aja selama kalau lu lihat selama kalau kita cek di sini dia enggak ada masalah bersih-bersih semua aman udah jangan juga sampai blog ini dieksploit dengan permainan spam-spam model kayak gitu karena itu bisa merontokkan blog lu di Google search emang secara tidak secara tidak sadar dan itu lu bingung kok tiba-tiba blog gua kok anjlok 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 krengnya kok anjlok krengnya anjlok yang enggak taunya blog itu jadi tempat spam ya itu gunanya penggunaan robot teks dengan disalo slash search itu fungsi dan kegunaannya saran gue gunakan robot teks gunakan disalo slash search gua cukupin materi gua sampai sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma pisenau